Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul nama Bobby Nasution dan Kahyang Ayu karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai blok medan. Banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu, tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum fonis, meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat fonisnya dulu kayak apa. KPK sudah mulai memanggil itu, dan menurut saya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobby dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak. Anda disebutkan, blok medan itu ini katanya. Kalau enggak, enggak usah takut, enggak apa-apa. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa dulu oleh KPK, yang kasus Kota Waringin Barat itu kan sudah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian, ada di media. Saya datang ke KPK, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat KIAI. Seorang KIAI di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar, KIAI Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Akhirnya hilang juga, saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, kabar es krim juga. Pak, ini saya minta diperiksa. Diperiksa sama dia. Bapak, bukannya harus izin presiden, katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya sukarela minta diperiksa, enggak apa-apa. Saya bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang, minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya, saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti, tahan kami bertiga. Waktu itu, sekarang pejabat begitu, minta diperiksa kenapa sih? Enggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Daripada gosipnya berkembang. Saya dulu datang ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Turangan. Kan dipilih, diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya fitnah. Ditulis gitu, tolong ditambah saya, dan minta diperiksa. Saya bilang, diperbaiki ini tanda terima. Minta diperiksa. Bukan hanya saya melapor, saya bilang. Ditambah, dan minta diperiksa. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri? Kalau semakin kesini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk mengebuk lawan penguasa, apa? Apakah balik lagi seperti yang Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada dua momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian Presiden secara semedan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua, agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi capim KPK dan calon dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik. Sehingga ketika Presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya sudah baik. Sehingga ketika juga Presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi, itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti Presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan merwah KPK. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.